Menteri BUMN Erick Thohir memastikan ia sudah mengantongi restu Presiden Jokowi maju ke Bursa Calon Ketua Umum PSSI. Erick berjanji bersih-bersih sepak bola Indonesia bahkan berani berhadapan dengan mafia. Berikut cuplikan perbincangan eksklusif Erick Thohir dengan Jurnalis Kompasivi Friska Klarissa. Salah satu nama yang menarik perhatian di Bursa Calon Ketua Umum PSSI sudah pasti Menteri BUMN Erick Thohir. Dan saya Friska Klarissa saat ini sudah bersama eksklusif untuk berbincang langsung dengan Pak Erick Thohir. Halo, sehat Pak Erick. Sehat, Alhamdulillah. Tapi nggak mungkin kalau saya nggak tanya, udah izin Pak Jokowi pastinya ya Pak Erick. Ya iyalah, jadi ketika saya diminta mendampingi para voters mendaftar, saya minta waktu ke Bapak waktu itu sampaikan Pak ini para voters ingin mendaftarkan saya. Pak Jokowi waktu itu bilang, oh gitu, bisa bagi tugas. Insya Allah Pak, toh kalau di BUMN kan saya punya tim yang sangat bagus dan hasilnya Alhamdulillah sudah ada Pak. Lihat aja seperti laba BUMN yang tadinya 13 jadi 124 dan insya Allah tahun ini 200. ekosistem BUMN juga kita maksimalkan mengenai kesehatan, pangan, energi, pembukaan lapangan pekerjaan, udah hasil datanya gitu. Iya, iya, saya percaya yang itu. Yang ini seperti apa? Ya saya akan membuat tim yang profesional Pak. Yang saya pastikan, ya, kalaupun itu timnya ada di EXCO, ya mungkin nanti mereka kurang tidur semua. Nah jadi ini sebuah transformasi ya yang saya rasa kita harus lakukan bersama-sama. Tidak melihat ini siapa dan kenapa. Iya sih, berarti kalau tadi dari yang Pak Erick bilang, Pak Jokowi ini nggak hanya merestui Pak Erick maju, tapi juga jadi ketua umum. Sampai sejauh itu. Intinya Pak Jokowi melihat beliau ingin ini bersatu benar-benar sepak bola. Jangan gini loh, jangan pas susah pemerintah dimintaian tolong. Tapi kalau ada glorinya, oh ini kita yang kerja keras. Dimulai harus dari sepak bola yang bersih dulu. Itu yang utama. Jadi nanti semuanya bisa menjadi saluran yang positif gitu. Nah pengurusnya juga harus bersih. Nggak bisa pengurusnya, oh ada titipan ini, pengen itu, ini, oh ini, ya nggak bisa. Kita ingat Pak Erick bilang bahwa butuh nyali untuk membersihkan dari tangan-tangan kotor. Sejauh ini apa sih Pak, tangan-tangan kotor siapa atau apa yang jadi problem utama? Itu ketika kita memegang sepak bola yang benar-benar ini masyarakat harapkan gitu, ada pembersihan total. Itu kan konflik of interest akan terjadi, termasuk ke saya nanti. Mengambil keputusan yang ini mungkin pendukung saya nggak suka. Atau mungkin ex-co ini nggak suka. Makanya saya bilang, rule of the game-nya harus ada. Dan ketika kita ngambil keputusan itu, keputusan itu harus yang benar-benar kiyakanyankan kan jauh dari konflik of interest. Ini yang kita harus jaga. Termasuk lawan mafia nggak gampang tuh? Loh, harus kita hadapi. Kawan-kawan muda, para sultan lah selebritas digatakan ada Atta, Raffi, Baim, Mas Kesang juga ada di sana. Mereka baru nggak di industri ini? Iya. Ya, itulah. Kalau mereka yang baru-baru aja udah mulai kapok, iya kan? Jadi kalau mereka figur-figur ini punya keinginan membangun, kita harus dukung. Terima kasih telah menonton!